Smart Listener memasuki pukul 17.00 lebih 20.00 Indonesia Barat. Kembali kami hadirkan untuk Anda program di edisi sore hari ini, 11 November 2020 bersama dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia yang nanti menemani Anda Smart Listener selama satu jam mulai dari pukul 17.00 dan pukul 18.00 Indonesia Barat. Dan silakan untuk Anda Smart Listener yang mau bertanya boleh banget ya. Silakan di 0815 689 6666, telepon kami di 0274 55 7760 atau boleh juga bergabung bersama kami di Twitter kita di at Smart FM Jogja. Baik, di kesempatan sore hari ini kita nanti akan ngobrol bersama dengan Bursa Efek Indonesia yang nanti menemani Anda selama satu jam Smart Listener. Di sini sudah bersama kita ada di Pembiayaan Cariah DJPPR. KemenQ ada Ibu Asti Masita dan juga Wealth Product Development Bank Mandiri ada Naomi Idarti Ningrum. Selamat sore Bu Naomi dan juga Bu Asti. Selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore. Selamat sore. Kedengaran ya Mbak. Oke, baik. Baik, di tema kali hari ini ya Bu Asti dan juga Bu Naomi dari Diri Untuk Bumi. Mungkin saya boleh sedikit menjelaskan ya. Pada pemerintah resmi membuka masa penawaran suku tabungan seri ST-007 kepada investor individu warga negara Indonesia secara online. Melalui platform Mitra Distribusi atau Midis, masa penawaran akan berlangsung mulai tanggal 4 November sampai dengan 25 November 2020. Kemudian ST-007 memiliki tenor 2 tahun dan juga menawarkan tingkat imbalan atau kupon mengembangkan dengan imbalan minimal voting with force sebesar 5,5% per tahun. Dan melalui ST-007 ini pemerintah juga turut memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, lantas seperti apa nih keuntungan untuk masyarakat dalam berinvestasi di suku tabungan ST-007 dan sejauh mana gitu ya Smart Lesnar kemudahan membeli suku tabungan ini dan gimana nih caranya agar masyarakat dapat membeli suku tabungan di kali ini. Kita sudah ngobrol di sini bersama Ibu Asti Masita dan juga Bu Naomi Indartining Room. Sama sore Ibu, kalau boleh tahu nih ya, di tahun ini pemerintah kan memang menerbitkan suku tabungan seri ST-007 yang memang berarti pemerintah sudah menerbitkan sebanyak 7 seri gitu ya. Dan suku tabungan ini kira-kira apa yang membedakan dengan suku tabungan ST-007 dengan suku tabungan sebelumnya begitu Bu Asti, mohon silahkan. Baik, terima kasih Mbak Ayah. Sebenarnya saya tes dulu ya, kedengeran ya. Baik Mbak, makasih. Jadi pemerintah ini kan memang menerbitkan instrumen investasi secara reguler ya. Ada yang bentuknya konvensional dan ada juga yang berbasis syariah. Nah kebetulan kali ini pemerintah menawarkan instrumen syariah yaitu Green Suku Retail Suku Tabungan seri ST-007. ST-007 ini, angka 7-nya itu merupakan urutan saja sebenarnya. Nah kalau dibandingkan dengan seri-serinya, sebenarnya tidak ada perbedaan dari karakteristik si ST-007 ini, baik dari sisi tenornya maupun dari minimum dan maksimum jumlah atau nominal pembeliannya, dari sifat credibility-nya maupun dari jenis akatnya. Mungkin yang paling berbeda adalah di tingkat imbalannya. Untuk kali ini pemerintah menawarkan imbalan sebesar 5,50 persen per tahun yang dibayarkan setiap bulan. Ini imbalan ini ditetapkan mengacu pada suku bunga Bank Indonesia yang berlaku. Dalam hal ini 7 days repo rate yang saat ini berada di level 4,00 persen. Jadi memang dari setiap penerbitannya, besar imbalannya itu berbeda tergantung dengan kondisi perekonomian baik di domestik maupun global dan kondisi suku bunga itu tadi ya, yang akhirnya mengakibatkan atau berimbas pada yield obligasi pemerintah. Baik, baik. Nah untuk masyarakat yang memang berinvestasi pada SBSN gitu ya Bu ya, termasuk suku tabungan ST-007 ini barangkali ingin mengetahui kira-kira apa aja sih sebenarnya manfaat yang bisa didapatkan atau diperoleh dari penerbitan SBSN ini atau suku tabungan sampai dengan saat ini begitu Bu, monggo silahkan. Kalau untuk investornya sendiri sebenarnya paling jelas ya imbalan itu tadi ya yang sudah disebutkan sebesar 5,5 persen per tahun. Cuman di sini dari sisi prosesnya atau dari sisi pendanaannya sebenarnya masyarakat sudah menikmati manfaat nyatanya gitu ya. Tapi mungkin kita nggak sadar sebenarnya manfaat atau yang kita nikmati dari proyek-proyek tersebut sebenarnya dibiayai dari SBSN. Antara lain SBSN ini sudah diperolehkan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, seperti jalan tol, jembatan di berbagai provinsi atau kalau misal saya di Jakarta itu di atau mungkin kalau Mbak Ayah dari Jogja ke Jakarta naik kereta itu bisa menikmati double-double track, proyek double-double track itu ya itu proyeknya dibangun menggunakan SBSN. Atau kalau di Jogja ada Embung ya Mbak, Bendungan atau itu di Kulon Progo juga ada Mbak, itu dibiayai menggunakan SBSN. Bahkan di kampus-kampus seperti UIN itu juga sudah banyak Mbak yang menggunakan pembiayaan SBSN itu Mbak. Baik. Kalau boleh tahu juga nih Bu Asti ya gitu, mengapa sih sebenarnya pemerintah menerbitkan suku tabungan ST-007 gitu dengan konsep green suku gitu ya, kalau nggak salah ya Bu ya? Ya, ini menariknya seri suku tabungan ya itu Mbak. Sebenarnya kan pemerintah punya beberapa instrumen investasi retail ya, SBN retail. Kebetulan untuk saat ini juga ada CWLS retail atau SWR 001, cuman itu sebenarnya lebih kewakaf gitu ya. Kalau ini konsep green suku ini merupakan inovasi pemerintah Mbak dalam rangka mendukung komitmen Indonesia adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini sebenarnya sudah merupakan komitmen pemerintah yang di tahun 2016 melalui Paris Agreement dan juga skema national determined contribution itu pemerintah menargetkan adanya pengurangan emisi gas rumah kaca gitu. Nah, ini kehadiran pemerintah dalam rangka pendanaan ini sebutuhkan selain kesadaran dari masyarakat sendiri untuk usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca tersebut. Nah, inovasi tadi, inovasi penerbitan green suku ini sudah dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 2018 itu di penerbitan global suku yang diterbitkan di pasar internasional. Kalau untuk di pasar domestiknya, tahun lalu pemerintah juga menerbitkan suku tabungan seri ST-006 di bulan November 2019 itu juga menggunakan konsep green. Kebetulan untuk di pasar internasional maupun di pasar domestik yang retail tadi, dua-duanya itu merupakan inovasi yang perlu kita banggakan karena merupakan green suku pertama yang ada di dunia gitu mbak. Yang diterbitkan oleh pemerintah gitu. Hingga memperoleh beberapa penghargaan. Kita seringkali menerima penghargaan baik di level Asia maupun di level global gitu mbak. Selain itu ya, kalau mengenai green suku itu pemerintah karena mengikuti tren yang terjadi pada saat ini ya. Karena kalau kita lihat, khususnya di kalangan milenial, sekarang kan mengkampanyekan blue green atau isu-isu lingkungan lainnya lah ya, seperti mengurangi sampah atau memilah sampah gitu ya. Jadi pemerintah hadir memanfaatkan momentum ini dengan menerbitkan atau menawarkan instrumen berkonsep green gitu mbak. Oke, baik. Kalau satu lagi nih untuk Bu Asti gitu, bagaimana sih Bu ya sebenarnya mekanisme penerbitan suku tabungan ST-007 dengan konsep green suku ini begitu Bu? Sampai bagaimana tadi yang sudah dijelasin mbak. Ini kan kita menggunakan konsep green. Jadi pemerintah dalam menerbitkan suku tabungan, ini sebenarnya cara pembelian atau cara pemesanannya itu sama dengan seri-seri lainnya kecuali SWR yang masih belum online. Untuk suku tabungan, untuk suku retail, untuk saving bond retail gitu, sudah menggunakan platform ISBN atau online yang bisa dibeli secara online di 31 mitra distribusi yang ditujuk oleh pemerintah. Nah, berbedaannya di suku tabungan ini yang menggunakan green bond adalah sudah menerapkan green suku framework yang direview oleh second party opinion yaitu dari CISERO atau Center of International Climate Research. Jadi di sini hasil dari penerbitan suku tabungan itu digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau pemerintah, baik yang sedang berjalan di tahun ini, tahun 2020, atau di tahun yang sudah selesai di tahun sebelumnya, atau kita sebutnya refinancing gitu. Nah, nanti dari proyek-proyek tersebut kita kategorikan apakah proyek tersebut masuk ke dalam sektor yang mana, apakah dia di renewable energy, ataukah di energy efficiency, atau di sektor-sektor lainnya. Nah, jadi ada 9 sektor di sektor green ini. Kemudian, setiap tahunnya pemerintah juga menerbitkan laporan green suku, yaitu memuat mengenai daftar proyek hijau apa saja yang dibiayai, yang dijadikan underlying use proceed gitu penerbitan, dan juga dampak dari proyek-proyek yang didanai ini, dampak terhadap lingkungannya itu apa gitu. Yang lebih seperti itu. Oke, baik. Bu Asti dan juga Mbak Nomi, kita boleh jeda dulu ya di menit 15, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua perbincangan kita di sore hari ini. Dan untuk Anda smart listener, setelah ini masih akan kami hadirkan lagi informasi di sesi yang kedua. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh banget. Kami tunggu sampai dengan jam 18.00 Indonesia Barat di SMS atau WhatsApp kami di 0815-689-6666. Telepon kami di 0274-557760. Sekali lagi di SMS atau WhatsApp kami di 0815-689-6666. Telepon kami di 0274-557760. Kami segera kembali. Bu Asti, setelah ini, ini kan sudah banyak teman-teman dari WhatsApp yang bergaul. Bergabung nih. Nanti kita sambil jalan, kita sambil jawab WhatsApp yang bergabung, boleh ya Bu ya? Boleh ya. Halo Bu? Ya, silakan Mbak. Ini buka. Buka. Ini kita langsung lepas, kita dengarkan dia. Bentar. Ini kita langsung lepas, kita langsung lepas, kita langsung lepas. Buka Щ ? Buka. Janganikra. selamat menikmati selamat menikmati untuk Bu Naomi nanti mungkin saya lebih pertanyaannya ke kayak respon Bang Mandiri terhadap terbitnya ST007 kemudiannya pelayanannya seperti apa gitu ya Bu, atau gimana kalau dari Bu Naomi maksudnya respon pelayanan itu kayak apa ya Mbak? mungkin lebih ke pelayanannya seperti apa itu untuk mendapatkan apa ya ya, untuk bisa beli ST itu kan, bisa nanti bilang aja cara pembelian di Bang Mandiri seperti apa gitu oke, oke oke, baik kita masuk lagi ya Bu masih di Wono 2.1 Smart FM Jogja Radio Business and Inspiration Smart Listener kita masih ngobrol bersama dengan teman-teman dari BI atau Baru Saif Indonesia yang nanti menemani Anda Smart Listener selama kurang lebih satu jam begitu ya jam 18.00 waktu Indonesia Barat dan masih dengan tema kita pada sore hari ini kita masih membahas terkait dengan ST007 terkait dengan suku tabungan seri ST007 begitu kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan Ibu Asti begitu ya seperti maksudnya sudah diberikan gambaran bahwa ST007 ini memang bisa begitu ya Bu ya dimiliki oleh teman-teman atau mungkin teman-teman yang ingin berinvestasi begitu ya Bu ya iya oke baik ini kita beralih ke Bu Naomi dulu mungkin ya kalau terkait dengan respon dari Bang Mandiri sendiri terhadap perbitnya ST007 ini seperti apa Mbak Naomi kira-kira iya kita kan sudah mengikuti ya pembukaan ST ini dari tanggal 4 kemarin sudah kurang lebih 7 hari ya responnya luar biasa banget nih Mbak responnya luar biasa banget beberapa hari terakhir ini terutama semakin meningkat penjualan jadi semakin banyak orang juga yang bertanya cukup ST7 ini apa sih terus banyak juga yang mulai beli-beli dalam jumlah yang kecil jadi sepertinya banyak millennial yang mau mencoba nih untuk beli jadi salah satu responnya sangat positif sekali di Mbak di Bang Mandiri oke oke baik ini kita beralih ke WhatsApp yang bergabung dulu boleh ya Bu Asti dan juga Mbak Nomi iya silahkan Mbak oke yang pertama disini ada Lala di Yogyakarta untuk orang awam seperti saya saya ini kita bisa tahu info-info lebih lanjut tentang ST007 dari mana ya Mbak dan mungkin ada websitenya mungkin yang bisa dikunjungi atau mungkin akan diarahkan di mana terima kasih ke saya atau ke Bu Naomi ini Mbak ayah oke boleh boleh dijawab Bu Asti boleh Bu Naomi ini Mbak jadi tadi Mbak Lala ya Mbak Lala untuk untuk memperoleh informasi lebih jelas mengenai suku tabungan silahkan klik atau silahkan ketik di browser Mbak Lala itu www.kemenku.go.id slash suku tabungan disitu ada informasi lengkap disitu baik dari mulai dari timeline-nya mulai dari mitra distribusinya itu ada 31 di dijemrengin semua disitu untuk pilih-pilih untuk cari info jangan lupa sebelum pemesanan baca memo infonya yang detail ya karena disitu akan menemukan informasi semua tentang suku tabungan disitu oke baik mungkin kalau dari Mbak Naomi mau menambahkan silahkan Munggo ya kalau dari Bang Mandiri sendiri ini untuk mendapatkan informasi seputar ST7 Mbak Lala bisa langsung aja mampir ke sosial media kita ada di Twitter ada di Instagram terus juga bisa ke Mandiri Call di 14.000 atau kalau misalnya mau langsung main nih ke website kita bisa langsung ke htps sbnonline.bangmandiri.co.id seperti itu Mbak itu semua udah lengkap disitu tinggal daftar dan beli aja oke baik kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya disini ada Vianita di Jakal di Ogekarta maksud kami mau tanya Mbak kalau untuk instrumen suku ini manfaatnya bagaimana bagi penggunanya dan kemudian bisa dijelaskan bagaimana enggak cara kerja instrumen ini berjalan terima kasih boleh ke Bu Asi atau Bu Naomi dulu boleh baik saya duluan ya Bu Naomi ya untuk manfaatnya tadi sudah disebutkan kalau manfaatnya tadi setiap investor akan memperoleh imbalan sebesar 5,50% ya tapi selain itu dengan berinvestasi di suku tabungan STN 007 ini berarti tadi apa sapaannya smart listener ya smart listener sudah turut memberikan dukungan atau berpartisipasi atau kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional karena tadi SBSN langsung digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang saat ini sifatnya untuk khusus green ya dan juga untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim nah selain itu STN 007 ini juga istimewa istimewanya karena memiliki beberapa keunggulan antara lain itu adalah aman karena pokok dan imbalannya itu dijamin oleh negara melalui dua undang-undang sekaligus gitu ya undang-undang SBSN dan juga undang-undang APBN selain itu STN 007 ini juga mudah diperoleh yaitu dibeli dengan menggunakan gadget gitu bisa ya karena sifatnya online dan juga terjangkau karena bisa dibeli dengan minimum nominal itu 1 juta rupiah selain itu ini juga menarik karena imbalannya yang cukup kompetitif dan juga pajaknya yang rendah yaitu sebesar 15% apabila dibandingkan dengan deposito nah disini ada karakteristik yang unik juga ini karena dia sifatnya tidak dapat diperdagangkan maka ST ini memiliki fitur early redemption atau dijual sebagian maksimal 50% nanti di 1 tahun setelah pembelianya dan tentunya ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah jadi manfaatnya banyak ya tadi ya ini oke baik mungkin kita beralih dulu ke Bu Naumi ya kalau dan apa untungnya investasi di ST itu udah banyak sekali dari Bu Asti udah disampaikan tapi sih yang paling kerasa nih kalau kita dari sisi bank itu adalah karena bunga yang ditawarkan atau kupon yang ditawarkan ini lebih tinggi daripada bunga deposito jadi buat Bapak Ibu mungkin smart listener ya yang punya tabung yang selama ini punya deposito tapi kok maksudnya kayak segitu-segitu aja kuponnya atau bunganya segitu-segitu aja nah mungkin bisa beralih nih ke ST7 karena kuponnya lebih tinggi daripada bunga-bunga di deposito yang ada di bank terus juga udah pasti aman dan bisa ada redemption-nya terus juga saya sebenarnya juga pemilik sukuk nih Mbak sebelum-sebelumnya saya pernah beli cukup juga saya cukup masakan dampaknya ya karena tiap bulan tuh kita tiba-tiba kayak dapet gaji kedua gitu masuk aja ke rekening oh ada tambahan jadi istilahnya jadi istilahnya kayak investasi kaum rebahan gitu kalau kita bilang jadi kita dengan rebahan aja kita udah dapet hasil yang nyata gitu ada langsung di rekening kita jadi mungkin itu aja sih kalau yang dari saya tambahin Mbak oke oke baik kita ke oke baik aku mau nambahin sedikit Mbak boleh terkait dengan terkait dengan imbalannya ini kan floating with floor jadi ini 5,50 itu adalah imbalan minimal jadi ketika nanti suku bunga bank Indonesia gitu yang kita jadikan acuan itu 7 days report itu turun maka imbalan ST ini tidak akan turun atau hanya minimal sebesar 5,50% tapi kalau misalkan 7 days report tadi itu naik maka imbalannya akan naik ikut naik juga ikut naik ya ditambah 1,5% atau 150 basis point gitu Mbak oke itu menariknya oke baik kita beralih ke WhatsApp berikut selamatnya ya Bu Asti dan juga Bu Naomi disini sudah ada Arman di Prawirotaman Yogyakarta selamat sore Bu Asti dan juga Bu Naomi bisa dijelaskan tidak apa saja keuntungan apabila mengambil suku tabungan seri ST007 ini kemudian bagaimana profil resiko dari instrumen investasi ini terima kasih silahkan Bu Asti dan Bu Naomi baik Bu Naomi Bu Naomi dulu atau saya dulu nih Mbak boleh Bu Asti dulu Bu Asti dulu deh dari kemarin baik kalau untuk manfaatnya tadi sudah ya keuntungan manfaat tadi sudah kita sebutkan kalau untuk risikonya tadi karena dia sifatnya apa tidak tidak dapat diperdagangkan gitu jadi kurang liquid kan tapi pemerintah menawarkan sweetener berupa fitur early redemption tadi jadi nanti di tahun pertama atau satu tahun kemudian kita bisa menjual 50% maksimal kalau untuk risiko gagal bayar hampir tidak ada karena ini diterbitkan oleh pemerintah dan dilindungi atau sudah disebutkan dalam undang-undang bahwa setiap tahunnya pemerintah harus menganggarkan baik pokok maupun imbalannya jadi jangan khawatir tidak dibayarkan oke baik kita beralih ke Bu Naumi kalau tanggapan dari Bu Naumi sendiri seperti apa nih untuk profil risiko dari instrumen investasi tersebut sebenarnya kalau ngomongin tentang sukuk ini kan termasuk salah satu jenis obligasi atau jenis investasi yang sangat aman jadi lebih cenderung ini sebenarnya untuk investor-investor yang punya profil risiko itu berhati-hati atau seimbang tapi di bank sendiri ini tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu nasabah juga yang profil risikonya moderat maupun juga yang agresif karena ini bisa dijadikan salah satu sebagai instrumen untuk kita diversifikasi portofolio kita jadi mungkin kalau kita sebagumnya agresif kita punya saham kemudian kita juga bisa diversifikasi menggunakan instrumen sukuk ini tapi untuk investor pemula nih kalau yang benar-benar belum pernah investasi terus cenderung takut takut rugi atau masih meraba-raba ini sangat cocok sekali karena dia cenderung aman terus juga returnnya sangat terjamin jadi tiap bulan kita selalu dapat dan ini bisa sangat dimanfaatkan juga untuk diversifikasi belajar-belajar investasi dari sukuk ini sangat baik juga oke baik Bu Asti dan juga Bu Naumi kita jeda dulu di menit 30 nanti kita lanjutkan di sesi yang ketiga dan untuk Anda Smart Listener masih ada waktu 30 menit lagi untuk Anda bergabung silakan di 0815 089 6666 sekali lagi di 0815 689 6666 telepon kami di 0274 55 7760 atau Anda juga boleh bergabung di Twitter kami di AdSmart FM Jogja kami segera kembali selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 nge-link ke situsnya untuk pembelian ST ini, gitu. Kalau misal tertarik dengan bidis yang lain juga bisa silahkan klik yang di, ini, yang di apa ya, yang lebih sok, gitu ya. Mungkin Mbak Nomi punya ini sih, punya penawaran-penawaran biar teman-teman listener di sini bisa, apa ya, lebih, inilah, lebih tertarik, gitu. Mbak Nomi. Iya, mungkin tadi kalau, lanjutin dari Bu Asti ya, tadi kalau masuk ke website KemenQ, terus langsung di klik di Mandiri, itu juga langsung masuk ke apa namanya, website kita, dia langsung bisa register aja di situ, dan bisa baca-baca juga tentang frequently asked question-nya, ada produk dan informasinya juga. Jadi kalau Mas Nomi tadi mau baca-baca, mau cari tahu, bisa cari tahu di situ juga. Terus, kalau misalnya kalau untuk pembelian juga bisa langsung di website tersebut, tapi dengan carapan harus sudah memiliki user ID dan password, terlebih dahulu diregistrasikan melalui website tersebut. Nah, terus kalau untuk di Bangun Diri sendiri, kita membuka layanan registrasi online tersebut, jadi buat Bapak Ibu nggak perlu ke cabang lagi, nggak perlu keluar rumah, bisa dari rumah aja, kita udah bisa berinvestasi. Nanti kalau udah punya pun, tinggal login lagi, dan daftar lagi pembelian di situ. Pembayarannya juga mudah, bisa lewat mandiri online, ATM maupun teller. Jadi, sangat nyaman entar dekatnya di mana, bisa lewat ATM maupun lewat mandiri online. Jadi mungkin dari mandiri itu aja sih, Mbak, kalau yang kemudahan-kemudahan yang bisa kita tawarkan. Oke, baik. Mungkin sebelum kita beralih ke WhatsApp lagi, Bu Asti ada tambahan, Bu? Mau gue silakan kalau ada. Ini tadi terkait cara ini ya, cara early, penajuan early redemption, itu bisa langsung ke media sih ya, Mbak Nomi ya? Iya, betul. Pokoknya kalau udah punya, udah beli ST nih, terus kita mau redeem, nanti pas tanggal redeemnya, kalau nggak salah tahun depan ya, pasti tanggal 26 Oktober, sampai 4 November, nanti tinggal buka lagi, login lagi ke website tersebut, lalu nanti tinggal pilih menu early redemption. Nanti kita tinggal masukin aja, mau nominal berapa yang di-redem. Tapi maksimal 50 persen dari kepemilikan ya, Bapak Ibu semua. Oke, baik. Oke, baik. Kita beralih ke WhatsApp berikutnya, di sini sudah ada bintang di Gejayan Yokekarta. Selamat sore, Bu Asti, dan juga Bu Naumi. Mau tanya, untuk underlink asetnya ST-007 ini, apa aja ya? Kemudian, untuk minimum pemesanannya di nominal berapa? Terima kasih. Baik, makasih. Untuk silakan, Bu Asti dulu mungkin. Untuk underlying asetnya itu merupakan BMN dan proyek-proyek yang tertuang di APBN, yang termasuk juga proyek-proyek green. Itu sih, Mbak. Untuk underlyingnya. Tadi satu lagi apa ya, terkait dengan? Dengan minimum pemesanannya, ini di nominal berapa? Minimum pemesanannya sangat kecil, terjangkau gitu ya, sebesar 1 juta rupiah. Jadi, kalau misal teman-teman ini yang mahasiswa, nggak jajan kopi sebulan, itu bisalah dibeliin ST gitu. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nomi sebelum kita jodah? Nggak, sepertinya udah sama aja sama Bu Asti tadi. Udah merangkum semua. Oke. Mbak Nomi, kita jodah dulu di sesi yang ketiga. Nanti kita lanjutkan untuk sesi yang keempat atau yang terakhir ya. Dan untuk Anda, smart listener, masih ada waktu lagi untuk Anda bergabung bersama kami. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Untuk Anda bergabung, silakan di 0815-689-6666 telepon kami di 0274-557760. Sekali lagi di SMS atau WhatsApp kami di 0815-689-6666 telepon kami di 0274-557760. Atau boleh juga bergabung di Twitter kita di AdSmartFM Jogja. Kami masih membahas dari Negeri Untuk Bumi terkait dengan ST007 yang bisa didapatkan. Di penutup BNW, SWATFM Jogja, Radio Business and Asperwation. Terima kasih. 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 saja jadi pembayarannya hanya pada saat itu saja kalau misal kita mau beli satu juta ya satu juta itu tadi atau kalau misal kita mau beli 100 juta ya 100 juta tidak dibayarkan setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan adalah imbalannya gitu jadi kayak yang tadi Bu Naomi bilang bahwa Bu Naomi pernah investasi di sini menerima gaji sampingan gitu ya dari negara gitu Oke baik berarti untuk Mas Geo begitu ya walaupun freelance masih bisa begitu ya Bu ya bisa banget ya oke yang ini di dari Mas Geo juga pertanyaan yang kedua untuk Bu Naomi mekanisme pembeliannya itu seperti apa Bu kalau di bank mandiri begitu iya tadi saya juga udah sampaikan ya mungkin Mas Geo kalau Mas Geo merupakan masalah bank mandiri Mas Geo bisa langsung aja ke website kita di sbnonline.bankmandiri.co.id disitu nanti tinggal register dulu untuk pembuatan user ID dan passwordnya itu membutuhkan KTP sama nomor HP dan email aktif nanti proses pembuatan user ID nya dua hari kerja nanti kalau udah dapat user ID itu akan di email kan nanti tinggal login pakai user ID dan password tersebut nanti kemudian login ke menu bond order dan tinggal pesan disitu nominalnya kemudian nanti juga pembayarannya bisa dilakukan lewat tiga cara yaitu mandiri online ATM maupun detailer bank mandiri terdekat gitu nah kalau untuk misalkan Mas Geo itu bukan sahabat bank mandiri ya sebelumnya itu harus membuat terlebih dahulu rekening bank mandiri karena kita kan butuh rekening penambungan tuh untuk kupon setiap bulannya jadi harus dibukakan dulu rekeningnya bisa lewat join bank mandiri atau bisa juga ke kantor sahabat nanti kemudian minta juga untuk didaftarkan SBN online sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelum itu Mbak Oke baik terima kasih Mbak Naomi dan masih mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya kemudian disini dibawahnya sudah ada yang bergabung lagi ada Mas Bima begitu ya Selamat sore Mbak Naomi seandainya ini saya berminat untuk mendaftarkan diri melalui suku dan saya sudah ada rekening mandiri apakah saya harus ke bank atau bisa lewat online nih untuk pemasanannya terima kasih nah tadi ini ngulang lagi mungkin ya jadi kalau udah punya rekening mandiri gak perlu keluar rumah Mas jadi langsung aja ke website kita yang tadi di SBN online bankmandiri.co.id nanti bisa register dulu disitu masukkan KTP email sama nomor handphone yang aktif nanti kalau udah jadi nih user ID-nya kita bakal dapet email dan tinggal login disitu jadi sangat mudah tinggal seperti belanja di e-commerce aja sebenarnya nanti ketika udah tinggal login tinggal beli bond order kemudian tinggal bayar nanti kalau udah berhasil bayar itu nanti kita berarti udah akan kita dapet NTPN ya Bu Asti ya NTPN sebagai bukti pembayaran kita bukti kepemilikan kita juga oke baik kita balik ke Bu Asti lagi mungkin ya mungkin terkait dengan mungkin seperti tadi Mas Dio yang freelance gitu ya mungkin ini terkait dengan keuangan global sekarang gitu kan juga berjangkit wabah virus corona ini kan seluruh dunia nih apakah kira-kira ada dampaknya terhadap penjualan ST-007 ini maksudnya masih tetap aman berinvestasi pada ST-007 mengingat kondisinya ini juga pasar dan keuangan global ini sekarang sedikit bergejola gitu ya gara-gara corona ini masih aman gak Bu? mungkin ini yang salah satu diketakutkan sama Mas Dio tadi ya oh gitu baik sebenarnya tadi saya udah beberapa kali menyampaikan bahwa instrumen yang ditepitkan pemerintah ini pasti aman karena dijamin dengan undang-undang dan setiap tahunnya itu sudah teranggarkan gitu ya untuk baik imbalannya maupun pokoknya pada saat jatuh tempo gitu jadi jangan khawatir kalau terkait dengan pandemi ini sudah kita ketahui bersama ya bahwa pandemi ini menyebabkan krisis global yang mempengaruhi pasar keuangan hingga akhirnya mempengaruhi pasar domestik kita ya baik saham maupun bond gitu mengalami gejolak gitu nah kami kita sih berharap ini tidak akan berpengaruh ke kita gitu kecuali negara ini kita bubar gitu kita investor baru akan merasakan dampaknya gitu kalau kita lihat dari penjualan-penjualan seri sebelumnya dari SBN gitu meskipun di masa pandemi malah justru mengalami lonjakan permintaan gitu dari baik konvensional maupun syariah bahkan yang seri syariah sebelumnya itu suku retail SR13 itu justru malah mencapai rekor penjualan selama dijual secara online gitu itu mencapai nominal sebesar 25,66 triliun dan dengan jumlah investor sebanyak 44.800 orang saya rasa sih ini karena orang-orang mengalihkan dananya ya yang tadinya udah punya rencana mau liburan atau mau melaksanakan pesta entah pesta pernikahan atau ulang tahun atau apa atau umroh atau apa gitu ya mereka kan dananya tertunda gitu ya akhirnya mereka alokasikan daripada kalau kita pegang gitu habis akhirnya dibelikan ke instrumen investasi yang tentunya aman dan menguntungkan nah pilihannya itu pasti salah satunya ya salah satunya itu instrumen yang ditepitkan oleh pemerintah itu teranggap lebih seperti itu Mbak Aya oke baik terima kasih Bu Asti kita kembali ke WhatsApp yang bergabung lagi disini yang terakhir ya ada Ninda Dijakal untuk periode penawaran suku ini adakah insentif tertentu yang memang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan investasi seperti penurunan harga minimum pembelian misalnya nah apabila ada bisa dijelaskan mungkin Bu terima kasih maksudnya insentif gimana ya kalau minimumnya minimumnya tadi sudah disampaikan sangat terjangkau minimal 1 juta rupiah gitu kalau insentifnya saya kurang tahu apakah promo-promo gitu ya atau gimana ya Mbak Naomi misalnya sih dari media suka ngasih promo kayak spek atau apa gitu sih atau kemudahan-kemudahan gitu Mbak mungkin maksudnya gitu ya kali ya oke baik maksudnya ini yang diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan investasi seperti penurunan harga minimum atau pembelian misalnya begitu Bu kalau minimumnya sudah ditetapkan 1 juta rupiah itu udah minimum mungkin Mbak Naomi bisa menambahkan nih Mbak ya kalau untuk sukuk sendiri memang untuk sulat berharga negara SBN Retail itu udah ditentukan untuk minimum pemesanannya 1 juta rupiah dan maksimal 3 miliar jadi tidak akan ada penurunan dari segi minimum nominal pembelian seperti itu sih Mbak jadi 1 juta itu sebenarnya sepertinya sudah sangat terjangkau ya untuk investasi di masa sekarang ini di masa pandemi itu sudah cukup terjangkau sih sebenarnya oke baik yang terakhir ini masih ada sekitar 3 menit lagi begitu ya Bu mungkin dari Bu Asti dan juga Bu Naomi mungkin boleh memberikan catatan pada obrolan kita di edisi kali ini 11 November 2020 harapan nih ya ke depannya ketika nanti ST007 ini sesuai dengan keinginan begitu ya atau mungkin lebih kepada terbitan semua SBN Retail ini termasuk suku tabungan ini melalui platform online kira-kira tujuan ke depannya itu yang ingin dicapaikan seperti apa Bu mungkin Bu Asti dulu boleh baik makasih dengan cara online ini tentu saja utamanya untuk memberikan kemudahan kepada investor utamanya ini kan eranya milenial ya Mbak ini jadi dengan online itu kita bisa melakukan pemesanan atau pembelian itu dari mana saja baik malam-malam karena ini kan sifatnya 24 jam ya kalau online itu kita mau tidur kita baru ingat oh iya aku pengen beli terus kemudian pagi-pagi oh iya aku pengen beli gitu bisa melakukan pemesanan saat itu juga tapi jangan lupa untuk apa pembayarannya Anda batas waktunya yaitu 3 jam maksimal gitu kurang lebih sih seperti itu sih baik kalau dari Bu Naumbi seperti apa Bu tanggapannya? ya kalau dari Bang Mandiri sendiri tentunya kita berharap ya melalui penerbitan SBN Retail ini semakin banyak dari milenial tidak hanya milenial sih sebenarnya lebih banyak masyarakat yang melek investasi karena negara kita ini nampaknya masih sangat kurang sekali nih dengan investasi nah jadi literasi investasi ini sangat diperlukan dan salah satunya itu melalui produk SBN ini nah terus juga karena ini kan salah satu produk investasi yang apa namanya sangat aman ya jadi mungkin bagi smart listener nih yang mungkin mau coba-coba investasi bisa banget untuk mencoba di SBN Retail jadi kalau kita merasa oh deposito kayaknya berat ya gitu kita bisa mulai leveling up nih belajar lebih lagi untuk investasi di sokong tabungan atau di surat berharga negara lainnya jadi selain kita juga punya produk tabungan seperti tabungan-tabungan reguler, tabungan rencana maupun deposito kita juga menambahkan diri kita, mempertahankan diri kita dengan pengetahuan seputar investasi dan diversifikasi di sokong tabungan jadi uangnya kita tuh gak cuma melulu di tabungan gitu loh tapi kita punya penghasilan lain dari SBN kekinian banget kan makanya keren gitu loh kalau punya investasi jadi makanya sih kalau dari bangsi kita berharap ya supaya bapak ibu semua smart listener kita jadi smart juga gak cuma naruh uang di tabungan tapi kita juga mulai belajar investasi seharusnya lewat mana? lewat SBN Retail ini oke baik terima kasih Bu Namumi dan juga Bu Asti atas perwincangannya di sore hari ini ya di 11 November 2020 mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi pastinya dengan tema-tema yang menarik dan juga menginspirasi kita begitu ya di sore hari ini dan untuk Anda smart listener setelah ini masih akan ada program yang menemani Anda ada info bisnis dan ekonomi yang menemani selama satu jam mulai dari pukul 18.00 Indonesia Barat di 1.2.1.1 FM Jogja Radio Bisnis NSPW di 1.2.1 FM Jogja Terima kasih.